Di penyedik unit reskem Polsek Telanepura mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Jambi terkait kasus pencurian puluhan paket JNE di kawasan Pematang Sulur Kota Jambi. Rahmadani, Afnyandita, Rangga, Andi Junaidi, Ade Irwansyah dan Mirza Suhada tersangka kasus pencurian puluhan paket di gudang ekspedisi JNE di kawasan Pematang Sulur Kejamatan Telanepura, Kota Jambi beberapa waktu lalu. Masih ditahan di Rutan Maposek Telanepura. Kaposek Telanepura AKP Yumi Kaputra saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tim penyedik telah mengirimkan SPDP 6 tersangka ke Kejaksaan Negeri Jambi kemari. Saat ini penyedik juga masih melengkapi berkas tersangka sebelum dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, tim unit reskrim Posek Telanepura menangkap 6 pelaku pencurian paket di gudang milik ekspedisi JNE. Dari hasil pemeriksaan sementara, salah satu dari 6 pelaku merupakan karyawan JNE. Sehingga dengan mudah melakukan duplikasi terhadap kunci guda. Akibat perbuatan para pelaku, kurgen JNE mencapai 160 juta rupiah. Dalam kasus ini, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan.